dan seketika kamu sudah kaya pasti punya keinginan kaya yang lebih karena ibu mengapa yang senang di dunia yang memiliki maklumun di Baidu walaupun ibu fudu lihau yang akan menggulikan keinginan dunia yang memiliki maklumun di Baidu lawa rohbah itu yang kecelok senang rohbah itu yang memiliki maklumat yang pasti ini kekhususan apa rohbah dimaklan perkara jawa zakang liwati apa mah hadal hajati yang berkeseh hajat lawal fudulu tekan aran fudul luwian ngikutin nama yutlaku wa muslima kamu telakna atau kau ucapna apa fudul alamah yang ngatasi perkara jadakang tambah apa mah ala qadril kifayati yang ngatasi sak kadar kecukupan kalau ada wasamu rasulullah sallallahu alaihi wasalam laysa khawirukum mantarokat dunia lahirat laysa orang-orang sopoh khairukum api-api esirokabai kuman wong tarokakang ninggal sopoh manat dunia yang dunia di akhirat di korona akhirat walal akhirat talan orang-orang sing ninggal akhirat di dunia korona dunia walakin khairukum tetapi nih utai api-api esirokabai kuman wong aku tak ngalap sopoh man minhati sangking sisi iki wahadilan sisi iki waruwi alan dinruwetna ane nabi sallallahu alaihi wasalam wakana huqal saturni nabi kudawuh nikmal mati yatu ad dunia nikmal mati yatu ad dunia nikma iku sabagus-bagus yal mati yatu taitunggangan ad dunia yiku dunia farta khiluha nikma iku buddhala sirokabe hasyangkodonya tupal irtikhal yu mongkong gawe yu alat buddhal siroh haing dunia tupal likh mongkong nyampek napon dunia kumingsirokabai ala khirat ing akhirat wakalan dawaswaali binabiyu talib keren mau wawajah adunyaw tindunya kudharusidkin iku omah kebenaran liman kedewang sotakokan benaran sopoh manhaing dunia wadharu najatin lan oma keselamatan, liman kedewang fahimakang mahamisopoman anha sangking dunya wadaruhinanan omah kesukian, liman kedewang dasar wadarang sanggung sopoman minha sangking dunya sifat berikutnya wasyukkun sadidun nan medit sadidun kong banget ebu klo niksih sifat medit kong singkebujud wainal bilalan saktam necobo iku yakmalu iku bekerja bubila fi jismi indram jismingsun kolian kolian khalisidik-sidik dasar wadu sanggung asirokabe lilmati maring kematian jadani sanggung fakat nadamungko temen tak nyelok nyelok sopok almuna diwengsi nyelok nyelok arrokhila 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 ayuk dolungu arrokhila ayuk dolungu maknanya irkabu dikasi numpak asirokabe markubakum yang tumpakan asirokabe wasyirulan lumako asirokabe vitorikila akhirat yang dalam 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 akhirat meniklah terang jadi kalau boleh balik matur kitab ini dikara ibn khajar ala sekolah ini yang nyarai kitab ini bukhori ini asli kitab ini bernama nasoikul ibad alal munabihat alal istiqdat liyaumil ma'at jadi berarti terus disarai oleh senawawi luar anrangno secara ilmiahnya terus ulama ini saya alim alimeh itu mesti diwengsi niat takbeh takbeh itu ngelak-ngelak bareng ya terus tenanan nak muci bareng ya tenanan nasofyan asawari termasuk tipikal ulama yang nak nge-nyek dunia untuk ngamik ini harus panjang jenisnya ngotong dunia setiang ngotong tapi memang itu jahat orang rapati ngung seng dunia tapi secara ilmiah itu ada problem problemnya adalah faktanya aku bisa nge-akhirat mau gak mau harus lewat dunia aku bisa nyumbang mecit ya nak di duit nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit sehingga dawu-dawu yang mengkritik dunia itu butuh sarah termasuk oleh sehnawawi banten atau oleh ulama sehnawawi banten supaya seimbang mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama selalu ada orang istifar terlalu sanggeng wadini mati suul khatimah itu cara kalau jadi gurunya itu tak pihak dan wamuk karena istighfarta itu tidak solusi pilih-pilihnya itu butuh pengajaran paham itu butuh sodah terus gue kepingin khatimah istighfarta itu sangat menyenangkan rakyat nak medit istighfar kia ya alim ramulang istighfar canom-nom ratong ngurusi medjid cukup apa istighfar mbuali loro dibara cukup istighfar bujannya kelaparan cukup istighfar mesti tak buah yang ngomong di santri artinya makanya sampai imam muzal ngentikan gue gak mau ayat koran ketika terang ayat ayat di penggeran akhirat kita bakal jadi wali karena kamu akan sangat egois akan sangat egois berkata seneng karena orang tidak akan senang akhirat akhirat ketakutan atau akhirat tidak tidak bisa jadi misalnya Allah jadi jatuh di piang misalnya Allah jadi jatuh piang misalnya afaro aitum matum nun antum takh luku nahu am nahnul khal luku kue kora mikir mani si dadi uang gua 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 sepirma sasel-sele singgawi aku terus gue nuangin hati yang merokok pengirahan juga seneng itu tak terang ilmu, kok malah nangisi merokok, itu kriminal akhirnya apa? orang tidak mengenali Allah orang gak kenal Allah kapasitasi Allah mau mergut terobsesi akhirat jari mamu gizali termasuk pinteri setan orang nak sholat mau cokoran akhirnya lupa ayat yang dibaca padahal ayat yang dibaca, itu muji-muji Allah, gue rapat dulu alhamdulillah robbilalamin mesti ini kan kita bangga bahwa segala puji milih Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam orang-orang zat sekuat Allah gak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah gak ada sesuatu yang di atas Allah mesti ini hatimu kan ngonong, malah orang kesti ini, sementing suarga sementing suarga, sementing suarga robbilalamin yurah dimaknani rahman rahim, gue kurang ajar nah seperti itu gak boleh artinya kita tidak orang baik orang yang demi akhirat tinggal dunia, dunia demi akhirat semuanya harus terkontrol uribku kabih lita'alamu annawoha ala kullise'in qadiru annawoha qataha tabikul lise'in ilmah jadi kabih penjelasan ilminya agar kamu berkesimpulan seorang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan berkesimpulan lita'alamu annawoha ala kullise'in qadiru annawoha qataha tabikul lise'in ilmah annawoha itu luar biasa pengetawanya tapi bagaimana kita buat simpelnya karena orang yang salat dan orang yang salat dan orang yang salat dan orang yang salat dan orang yang salat itu cara jadi wali ya amatir, muka-muka ya malah orang karena tadi, apa ya, hanya Allah itu tidak ada jadi dia hanya menangisi dirinya dan mengelebus warga sehingga ada komitmennya belas sampai pengeran itu tidak boleh seperti itu meskipun ya salat, dibanding ngomongin dalan-dalan ya salat tapi ajanya ingin salat yang ngalim-ngalim orang kelase'in karena tadi itu masyur itu di kitab utadab buril quran itu itu ulama-ulama yang dikankan ajah geman kue demi iling akhirat menikalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma'inda kumyan faduwa ma'inda wahibak apa yang miliki harus dihilang yang akan dihilangkan sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah misalnya Allah itu sifat qadir berarti selawasi Allah apa? qadir Allah itu sifat alim selawasi Allah ya sekali sesuatu itu misalnya ikhlas ya akan nabekin ya aku rambut pikir wabaya itu kesimpulannya sementeng kolom lebu suarga kusti kalau malaikat jibril ya tersinggung wah asak tolong puluh juz artinya sementeng kolom lebu suarga ya kelakuan-kelakuan ini marah ini jadi ya seproporsional saja baga sahirat ya terus kita minta supaya khusnul khatima enggak mifati Allah gue jaluk supaya orang yang ma'rifat wah haqqa ma'rifatih aja sampai kita melebu ayat wa ma'khodiru wa haqqa kodrih kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya gue aja sampai menurut gue rapati seneng baga sahirat temen-temen rapati seneng berkara ini khawatir nyifatiku Allah gak pati fase jadi orang nomor sici kudutu fase nyifati Allah s.w.t meskipun sekitar sebagian manusia kepingin menurut suarga ceduhnya melarat sui ya repot seluruh kapal yang itu tidak dipaham ya jadi kudu kayaknya mamsafi'i lho kondeng mamsafi'i ini cita-cita ini jari kumpah-kumpah gus dikulam lebih neraka pikiran kulu namun setunggal tetap kulu badimocotas paham jenenggan masyur itu kudu gak ada siiran imam syafi'i kudu gak ada diwan imam syafi'i kudu nak muji pengirahan masya Allah kudu kudu diwan imam syafi'i kudu tiap berdiri ini sering kudu nak muji pengirahan beliau cerita orang-orang baik seorang lagi beliau cerita orang-orang baik ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita rojain dengan Allah diantara kalimat ingat jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu dat yang pemberi nikmat dan engkau dat yang mahasuci beliau ngentikan imam imam syafi'i asli ini tapi kita kan mikir hutang mikir kasus-kasus semua ini imam syafi'i sampai turu perkaranya antara diriling pengirahan orang-orang turun tapi orang-orang turun orang-orang istirahat jadi takkelab itu orang-orang jauh gelibakan tapi turun tapi gelibakan imam syafi'i coba yang menarik di antara jiwa saya dan ambikan kulu kisah ambikan jadi tasbih ambikan jadi tasbih maka turun orang-orang tasbih raka 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 nanti tangan kopok Terus miridanya ke Suhaan Allah Waduh Innalillah Dengan orang-orang murid Bunga Nah, ini serabakat wali Tapi kalau Buka-buka disemurau Terus Terus Dia antara siirnya gini Ketika muci Fa'intan takim minni falas Duh biayi senwa Intaholat nafsi bijur min jahannama Ini kalau mocong anti hari Fa'intan takim minni Engkau zat yang sangat sayang pada saya Kalau suatu saat engkau menyiksa saya Tantakim dari kata Niktumah Kau mana ada seksa Falas tu biayi sen Kulobotin ngarah putus asa Bih rahmatin jenangan Wa indaholat nafsi bijur min jahannama Meskipun karena salah saya Saya harus dineraka Tapi saya dineraka itu Sesuatu yang terkait saya Saya ini gak hal yang abadi Tapi rahmatin jenangan Hal yang abadi Kalaupun saya tetap dineraka Saya tidak akan putus asa Dari rahmatin jenangan Jadi Imam Shafi itu orang yang sangat-sangat sufi Masih yang buat rahi wahi Imam Shafi ahli fakih dok Nguna fakih itu Ya rapaham bodohnya Jadi Imam Shafi sampai Fa'intan takim minni falastu biayisin Wa indaholat nafsi bijur min jahannama Sampai seperti ini Terus beliau mulai muji-muji pengiraan Orang-orang ngapik itu apa? Fasihkan idha maka nafidhikri robihi Wa fisiwahu kana filwaro akjama Orang ngapik itu apa? Orang yang faseh ketika muji pengiraan Jadi Imam Shafi itu ada orang Kiyahi mulang Enak muji pengiraan kok faseh? Orang ngapik Tidak faseh muji akhirat Faseh muji suwargo Maksudnya muji akhirat ya Biasa wakik standar Tapi enak muji Allah Fasihkan idha maka nafidhikri rob Bihi orang yang sangat cakep ketika muji pengiraan Wa fisiwahu filwaro kana akjama Tidak bakas barang liyo Aku akjama akjama Aku rapatisah Nah jadi itu Nah kita ini punya imam Imam filfikhi Imam filfikhi kita adalah Imam Shafi Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat Jadi beliau punya diwan Yang di semua itu muji-muji pengiraan Sante akhir hayatnya Itu siiran Siiran-siiran yang ditulis Imam Shafi Biasanya gak ditulis beliau Ditulis murid-muridnya Di akhir hayatnya Jadi kalau nganti Anak kulo, bejo kulo ini Ada satu dua Tidak bakal ngapal Sairi ini Imam Shafi'i Mergi Nampak Minta baru Rakyat kuih Anda coba Masjab Shafi'i Jepulnya kedua Masjab sing di Masjab sing di Masjab sing di Munamun ya Anda Tidak jelas Jadi Imam Shafi'i Sangisir nge pengiraan Lakot mananta Alakol bi Tadi lakot mananta Teman-teman Paring panjeningan Alakol bi Yang ngatasi Ade Dimakrifatin Kelawan siji pengertian Bian naga Ini kusat Menipan jeningan Iku Dul Alak Iku pengiraan Sing Tuh Ini Piro-piro Kene Madan wal Kudsi Lansifat Sing Gersih Soongko Salah Ya Allah Pemberian Engkau terbaik Kepada saya Adalah Karena saya Berkeyakinan Bahwa Engkau adalah Tuhan Sing Dul Alak Yang banyak Memberi Tapi Yang disyukuri Imam Shafi'i Urah Kok nikmat Makrifat Makrifat Dul Alak Jadi Lakot mananta Alakol bi Makrifatin Bian Mak Dul Alak Jadi Nakuya kan Gak syukur Bia Allah Dul Alak Mergok Untuk nikmat Wajan Makama Makan Nakuya kan Ini syukur Bia Allah Mergok Ngerti Jadi Syukur Pertama Lil Makrifat Makrifat Lagi Syukur Kesekian Mergok Duit Itu Imam Imam Shafi'i Pengiputi Allah Alam Nah Ilmu itu Akan Dikontrol Oleh Ulama Berikutnya Mau Misalnya Dikritik TNTan Ternyata Dunya Juga Ada Sisi Baiknya Kue Ngantimul Busu Warga Yobarokai Referensi Berilaku Kamu Di dunia Di dunia Kue Ngeritik Dunya Nemen-nemen Mejid Dibangun Madrasah Makanya Imam Sufyan Asori Ketika Ngeritik Dunya Mesti Diluruskan Sama Sarai-sarai Ya Yang Dikritik Yang Perlu Dikritik Misalnya Dunya Jadi Alat Keburukan Tapi Misalnya Jadi Alat Kebaikan Nikmat Hilmati Yatu At Dunja Kendaraan Terbaik Adalah Dunya Maka Gunakan Yang Baik Tubal Lihkum Al-akhirah Maka Akan Sampai Akhirat Secara Benar Misalnya Aku Saya Jauhrib Aku Tak Tauhid Mumpung Jauhrib Tak Mulang Mumpung Jauhrib Tak Birul Walidat Mumpung Jauhrib Tak Bekti Ibu Mumpung Jauhrib Tak Ngitmai Santri Itu Namanya Dunya Dipakai Alat Irtikal Kalau Dipakai Alat Seperti Ini Adun Adun Fartakilu Tubal Lihkum Al-akhirah Imam Sayyid Aling Adun Dunya Tempat Kebenaran Bagi orang Yang Bisa Mengelola Secara Benar Ya Karena Tadi Seperti Misalnya Dunya Memaklumatkan Kebesaran Allah Memaklumatkan Kebenaran Memaklumatkan Kebenaran Hukum Hukum Allah Berarti Dunya Bagi orang Orang Baik Dar Sipkin Tapi Bagi orang Tukang Bodoni Ditutup Bodoni Menang Dar Sipid Itu Namanya Sarah Sarah Itu Mengkontrol Semua Dawa Dawa Matan Yang Berlebihan Gunanya Sarah Menyeimbangkan Lagi Menyeimbangkan Lagi Proporsinya Gini Koran Koran Itu Memang Mau Tidak Mau Harus Ditafsiri Ada Saat Dimana Allah Ngeritik Bojo Bojo Dikritik Misalnya Inna Min Azwajikum Auladikum Aduwallakum Bojomu Musuhmu Bojomu Anakmu Kadang-kadang Ya Musuh Ciri khas Musuh Adalah Menghalangi Dari Kebaikan Bojomu Menghalangi Kau Kebaikan Kan Ya Pulak Balik Pengamal Rawani Rawani Aduwallakum Tapi Ada Sisi-sisi Dimana Istri Dibuji Pengiran Allah Ngeritik Bojomu Sewarga Ini Ayat Wawaw Yat Ilal Jarnati Wal Maghfir Bihni Jelas Dibuji Sewarga Wala Amatum Mu'minatun Khairum Memusyrikati Walau Jabatkum Satrusya Satrusya Ulai Kayat Una Ilan Nar Wong Kafir Yang Dada Bujo Misalnya Islam Rabi Kafir Jari Pengiran Rabi Non Muslim Itu Kodokaro Ajak Ajak Merah Terus Allah Wawaw Yat Ilal Jannah Tapi Allah Ngajak Kau Ngawini Mu'minat Kawin Bik Mu'minat Allah Istilah Ilal Jannah Tapi Allah Kalau Muji Bojo Sudah Langit Tapi Mas Berperilaku Sorgawi Pas Berperilaku Allah Gitar Ani Aduan Kau Kau Bojomu Kadang Aduan Iblis Wadang Kau Wali Tengah Aku Mumpung Lagi Wusul Wusul Bamu Tapi Ini Pokoknya Ngaji Kuncannya Sito Cik Dawih Allah Cik Rasul Cik Ulama Nga Nga Dhamud Dunya Ngenyak Dunya 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 Dipsisi al-akhirah, sehingga saya nyampe saya, ya kalau saya kadang semua nantri, saya tidak nalar, dalam banyak hal nantri itu tidak nalar, misalnya dikongkong kadang rafaham, orang jaringi bucah kadang dibuji-buji, zaman akhir rafi-raafi orang itu, nantri itu kan proporsional, semua kalimat itu pasti apa? proporsional misalnya orang muci khafid, khafid itu tuwapik, ini-ini mergulikan juga apalah di qur'an itu khafid kadang ulama yang ngeritik, apa artinya khafid tidak faham, ini kadang kenemen menurutku haji, apa seperti itu kan ada proporsinya, ada apa? ada proporsinya, ya sudah seperti itu tugasnya sara, apa? tugasnya sara, makanya ketika sufiah nanti menyebutnya, sampai saya nanti di benar, ini loh, saja ini tidak perlu dinyakkan, ini posisi ini, 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 ini itu jadi sara, apa? jadi apa? sara, kata suara inna min aswajikum wa'olatikum aduhal lagum istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh ya sudah hanya dalam kontek itu tapi saat hujumu mojak jamaah gelam ngurmatanak gelam mojak khurmatamu santri gelam nah ini kategori ini wawiyatuh ilal jannati walmaghfirati bitni ya sama nabi yang ngerti kumwidok yang tak ngamain tapi ini sekali muji ya, dunyai ku mata wakhiru mataiha almar atus shalikha ya sudah seperti itu semuanya itu ada konteknya semuanya ada mawah maksudnya ya kalau sampai apapamu di mana kadang ngilu puji-puji di mana orang kok ganteng ini orang kok walih ini orang melarat kok bisa syukur swali tenang barang ngerokok randuwe ngenes wah rasido wali orang randuwe barang mekroh kok ngenes terus akhirnya wah gak wali belas tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenang ngurirnya kok bisa syukur tapi barang mau randu di rokok kok ngenes wah gak wali belas orang kehilangan baulu setan kok ngenes baulu setan jadi orang yang ngeram ngerokok yang ngerikan ngerokok apa baulu setan uya setan orang ngeri kapan ngerarut dari sengalah lorokok ah sana-sengalah hadis mauduk ada setan kok ngeri barang seru epot kiai 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 dua kelompok besar sengalah lorokok kiai kitab mbak makhru salik kia rokok dapet itu kiai baju sengalah lorok jauh tersingalah lorok wali kelapaan atas sengalah lorok berlintah saya aku jeleng disekono wali terkenal menerokokan walaasil kiai sing wali singra rokok itu haaahmu namun ileng pengiran kok ngebal ngebully pengiran kalau orang ileng pengiran kan yakin pengiran itu istilahnya ngarep, aku namun ini ngarep istilahnya ngarep kalau orang nak sholat atau oleh itu ngarep dawe nabi-nabi, faenna waha qibala wajihida sallallahu ngarep ketika orang kebal ngebully sehingga kita wali yang ngerokok itu kukru jahpe, Allah lahisah bimakan, Allah di tempat, jadi orang kena kebulan rokokku wali kok bantah-bantah yang lagi, Allah lahisah bimakan kita jelasku, rokok lahisah dibuji Bismillahirrahmanirrahim jadi setan itu dikandani itu gak rokok terus mati kalau rokok itu membunuh tapi orang ini rokok itu sudah jadi kita gak rokok malah mati hahaha itu harus mendarat mendaging lah mati orang diinfus itu bareng buju ini metu balik-balik buju itu penting buju ini nunggu ini rawan ini dan buang buju ini metu sinfusan ngongkong santri bertawak hahaha ada yang jenis itu kan kenangan kita terbaik di dunia itu di barang itu semuanya mati lah semuanya mati maksudnya itu kita udah jelas ngomongin itu ngomongin itu ngomongin itu ngomongin itu pas mui ngaram ngerokok disini terus mui ngaram ngerokok kalau kita bisa ngaram ngerokok sekali jenis ini haram kalau mui kita tak ngerokok tapi aku tak cerita terus cerita aku itu kiai terus kiai tuwa desa ngomongin itu tuwa desa melarat dia ini ngefati apa itu tuwa desa melarat dia bahagian ketorah bahagian ini hahaha 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 wangin sampe kulo tadi mipol hiburan kulo ngar barisa ini ku jagungan teng langgar dia ini dilanggar tuang ambik koncok-koncok zaman mondok tuang ketemu terus cocokkan nasib zaman mondok serokokan ngerbarisa aku isu di bujok awan ini ku mergawe sa isa isa kulo jen kulo itu sawah di tegal hiburanku satu-satunya berisak rokokan ambik koncokku di masa lalu ya terus duk sepupu sepupu ini pojok musyala biasa lah lana itu buk haram ngerpisan sebar kulo serah di hiburan ini mau di bujok satu-satunya hiburanku berisak rokokan ambik koncok-koncok mondok nampuk haram ngerpisan ku sebar rupku aku ini kiai lho tapi kan menengoknya sombong jubil itu di lho dangdut rapantes terus ini kiai lho dan tidak ini ku iri ya karena ini pojok musyala sampai di lho apa di lho video itu iri lah aku rasau ngono lo tekan rokok wk haram akhir aku menempon bahkan kejinan halal halal nah jenis ini aku duduk di dukung siburan itu sekarang rokok di pinggir harus ngerpisan aku tidak tahu hidupnya aku ngerpisan aku ngerpisan masyarakat ini pojoknya berasratata kalau ngerpisan nah jenis ini bisa jenis ini jenis ini halal 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 ibu ryananya ini mencegat 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 ini lho 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 tidak dgn demokratapa lho 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 Muhammadiyah, Fatwawah, kan mandi kia ini mulang, ada adat adat, ada adat apa? enggak, ada daerah Rembang ya semestinya ada wabamun, wong sindere kata-kata Habib Lutfi, apa dawe ya jel Mu'i, Habib Lutfi, bagi sindere kata-kata, mandi di Lutfi, wong santrini bambamun, Mu'i bambamun mandi, mandi bambamun yang gunung kita dulu ya, ada satu kampung yang lu mandi Rukir di bang Mu'i tapi sayangnya mau satu kampung yang lu ada yang gedeb itu harus ada, kalau tradisi masyarakat kan ada yang mau, BPR itu menang apa? menang ya ini jadi saya ini kiai, di bulan Belenir saya ada rontok api ujub, tapi saya kiai terus ada yang kiai, dan saya ada yang kiai bantus, dan saya ada yang kiai hiburan saya tidak mau ngerokok di pocah misalnya saya mau nanya, misalnya saya mau nanya, saya mau nanya untuk redup, sepatu ini mereka ada yang di toleransi keluar dari rumah jadi mereka ngerisak, berjuruh tidak mulai saya mau nanya masalah, ada yang mencari masyarakat ada yang mencari masyarakat, ada yang kawak-kawak mau N.O, mereka senang masyarakat, ada yang mencari masyarakat ada yang mencari masyarakat, ada yang mencari terserah dan langsung dengan pokok-kawak saya mau makan manusia terlihat dengan kawak-kawak mereka itu mau nanya kawak-kawak sekarang mereka mau nanya kawak mereka mau nanya sedang kita lagi ada yang lebih tersesori kita mencari masyarakat, kita mencari masyarakat kita meskipu lebih menjadi sebuah cuman atau fatwa hukum percaya pulau menurut sesuai kanton jenengan Hai tapi arah itu jauh halal menemui hahaha menemui kanton jenengan tapi arah itu jauh hahaha gaya tos ini tamu manusia menemui dari anu jenenganu gaya tos ini tetep milih apa kaya-kaya tos ini yang jarang orang mengatakan jadi imam safi itu imam fil fikir tapi beliau juga imam fil ma'rifat jadi makanya sering kagum imam safi jadi beliau muji pengirahan itu karena ma'rifat saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi anak Allah lul ala'i wal kudusi jadi yang disyukuri ini itu makrifatnya nah kaya kan gak syukur pengirahan mergup pemberiannya berarti syukur Allah min haithu ni'mah nah makam ini jauh dibahas makam min haithu innahu al-mun'im syukur karena Allah pemberi nah kita harus bangga kita punya imam yang luar biasa cara mencintai Allah menganggut tradisi para wali di papan atas itu min haithu innahu al-mun'im kenapa? al-mun'im gak syukur aku itu kan min haithu ni'mah karena dapat nanti lali yang ngege'i ni'mah ini jadi wali aku bicara ini kecuali nanti stok wali sentek serano liyani sasiris peminati raono sana-nana ya jadi jelas ya dunya yang dikritik itu ya dalam hal-hal yang memang perlu dikritik tapi kalau yang pas tepahan bener ya melebu ini riwayat nikmatil matiyatu ad-dunya nikmatil matiyatu ad-dunya ad-dunya darusidkan liman soddakoha wa darunajatin liman fahimah anha ad-dunya bagi sya'adul qadir bagi imam syafi'i bagi imam malik bagi wawang soleh aku darusidkan karena seorang ribu ribu yang itu nyonggu menanamkan kebaji 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 kebajikan yang dalam pera-pera perkorong yang mana syaitan jadi ngeksusuhu kabeh syaitan ilafi khomsi mawadiyah kecuali yang dalam lima pera-pera tempat fa'inahamu kusatamni ajara al-jahata taksi kesusufiyah yang dalam khomsi mawadiyah minsunani rasulillah ya itu setengah sanggin sunai rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesusuhu kecuali dalam lima hal si cidamu daifi itu ngekepanganan bimaklan perkorong layatakan lafukang urad jadi kapak sobomba indal maldif bagi yang ditamu ya itu khormat tamu itu secepatnya tapi dengan khormat segera berlebih berlebihan ini adalah jalanan kali ini sehingga sobomba fa'idu fufiman sini indalma omay wong wa nabi huri rata'an rasulullah kalman at'ama akhawul muslim syahwatahu kharramahu al-anar manuti saban wong at'ama ngekeimangan soboman akhawuh yang duluriman al-muslim ngekeimangan syahwatahu yang jatah yang diseneng iman yang jatah yang diseneng iman kharramahu jadi misalnya aku diseguh saat piring anak lawis yang seneng banget kepengen emangan tapi ada tamu jadi memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu seneng seneng tapi demi khormat tamu itu kamu loloskan kamu kasihkan tamu itu kharramahu al-anar kharramahu ini cerita disik saya ini gak ada saya ini ngekeimangan itu seluai-luai maksudnya ngekeimangan tamu ya memang di dalam sudah lu luai nah disik kan kayak cerita sohabat kharramah tamu jatah mangan anak saya ini rasu saya ini piring apakah anak saya ini piring apakah anak oke ngekeimangan tamu memang benar-benar satu jatah yang harusnya milik keluar keluarga siapa yang memberikan makan tamu sementara sahabatnya dia keinginan dia sahabat itu tidak harus urusan sek atau biologis keinginan keinginan sahabat akhir kali itu dikasihkan tamu kharramahullah alan yang repot nak tamu aku kepinginnya rokok balik bab rokok apa termasuk yang rokok tamu itu termasuk man orang harap siarab itu minuman jadi rokok itu bingung orang orang belok siarab minuman jadi harus keliru ke itu kalau orang harap rokok kan dikasihkan terus menghisap orang harap siarab atau syurab terus kalau saudara ini syurab faktor cair rokok cair jadi jadi jelas jadi panjang sesuatu yang balani setan wangel bahasa nih tapi gue mau kan ngaram temen-temen ngalim ngalim rokok kalau orang rokok benderannya halim melok rokok ya mbak lelik kalau ngaram ngaram kalau nanti ditamu lebih lagi minggu nanti minggu kia itu mursy terkenal terkenal yang ngaram rokok itu yang didulani didulani dicak ngaram rokok dicak alhasil jika cerita suatu saat ada pengajian mubal rokok pahpoh rokok ya ini padahal tempramin gue di depan umum siarab ngaram siarab ngalami gue di depan kuali apa tambah raks padahal kiri beng sampai acaranya rasid gara 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 nge bebida pidato tukaran yang dungu di dungu haram itu jatah bagian dungu yang sepuh yang rokok itu mau balik balik kan pantas rokok biasa 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 maksud itu calon pidato biasa rokok orang rokok orang 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 rokok halal di ayo wacau sehingga saya beli-beli seneng wah ada tontonan ilmiah sehingga bingung santri bingung bodoh kia ini caraku lo segera peristiwa aku tak video ini nah aku kan sebagai orang alim itu khaziana khaziana apa? ilmiah, tukaran lagi khaziana caraku milih di seiki seorang wani rokok itu nuntut seorang haram seorang haram kan gak mungkin koran dan hadis bahkan rokok orang penggawaian tapi misalnya yang haram ini adalah halal di waku lu asrobu yang ngelebohnya rokok mau rokok bahasa arabis bingung no ayo coba rokok kata gara ini matam atau masrob ayo jawab jujur gak lah matamah walah jenisnya yang termakan apa terminum nah jawab ayo bingung no kan terus menggul ada dalil di siapa 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 kalau balik pengeran kalau pengeran biambak siapa seorang isap tapi kecuali itu khusus ada perlakuan khusus seorang siapa 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 mati agak, malah ada dinti, tanpa ngomongi mati malah ada dinti jadi, subhanallah, tapi orang ngomong dikong ikhlas Allah setuju ini, sabi-sabih berisak, dengok-dengok segini pocoknya misal bari semua orang ngebal, ya Allah ada di bulan bateri, aku kiai, aku tak mikir, aku kiai apa tapi, dilapis kebetulan pantas tapi, dikne, yuk iri, namun namun dilapis kebetulan hahaha tapi, dikne, yuk nge-nes dikne, dikne, yuk nge-nes dikne, dikne, yuk nge-nes dikne, yuk hiburan, dikne, rokok dikharam, namun mu'i, orang mau mangkel, ya tapi, mau mangkel, ya, mu'i, hubie jaman mu'i nge-ram, akhirnya, kan, mu'i lah, nyabut haram, kalau sudah dilarang, dokter ya, orang ini, kan, gak ngarang konsultasi, dokter mu'i, kan, bareng-munei haram, kan, dikritik, gak nge-ke akhirnya, haram, jika sudah dilarang nah, jenis ini, kan, mau konsultasi, dokter seripat, seripat orang sepuh-sepuh ini, menghalal, yuk pamit bahwa, aku is ngerti, cara aku mau dikharam lah, gitu, ayo, tetep rokok gaya ni, dong cuma, mana, yuk, mumput dikne, namun mu'i, berhormatin ini, misalnya, tadi kiai ini, kaya aku, ya, gimun, bah, khusus ini, khusus ini, tapi khusus barisak orang tak barisak, khusus ini pojok musolah, bah, amunt ng imaman, bah hahaha hukum hukum, makhusah, susus ini hukum, susus ini aduh, anak-anak, itunya kesusus itu minat setan, kecuali dalam 5 hal si, ngak kayak khurmat tamu ini, khurmat tamu, sing apa, ini matam mbak masrok, kalau gak makanan, ya mi masalahnya tamu, nih, aku kepingin jalo, rauh ini, aku ada khadis, ya, kange, lah aku ada khadis, ya wana biru rodi wana rasulullah kalman atama akhul muslim syahwatau kharramahualan wana akhrojol bagi wana abdillah bin amri bin asurut wana rasulullah kalman atama akhul minal khubsi lagi jelas, mantis sabani wana atamanya keimangan sopaman akhul yang duliman minal khubsi sanging roti roti itu, ya, ngura rokok hatta isbi arus, inga marikna sopaman yang tamu, wasa kau minal banyu, jadi wana wong ditamu dikai roti, dikai banyu terutama wong ditamu itu, tamu itu tamu itu kan bermarung tamu itu itu raper lu, hadis-hadis tamu itu itu marung sih marung sih, apa yang merduk boleh ngwaji nyatik latak sih, tamu itu itu kacau, itu raper lu bong khorbat biar ini tamu ditamu wong ditamu kan gak ada warung perjalanan bermil-mil maka perlakuan pertama sohibul beth adalah menyediakan makan paham ya, dan di tamu itu kan ada kabar nasibnya, paham ya terus marat, gak ada warung itu tamu itu senang tenang dikeimangan karena ini orang-orang yang ada tamu yang harus dicibikirannya sohibul beth maka itu bongkusan wong ditamu itu malah wong ditamu ini, wong ditamu terus gak karu-karuan jadi gak ngel, hadis namu itu setiap barna itu barna mungkin gak ganggu manat ama akhawu minal khubzih hatta yusbi'ahu wasaqawu minalma, hatta yuruyahu sampai nyagerna sohibul beth yang tamu bau damengkwahda sobo menanar sabah akhwana dikelawan jarak biar-biar sakhondang laku luk hondakin hondaku nama satu kawasan yang berlubang jadi kawasan yang berlubang itu disekat sekian lubang maka ini berlubang itu yang berlubang itu jarak 700 tahun betul? jadi makanya antara kamu dan neraka itu ada penyekat yang penyekat itu panjangnya perjalanan 700 tahun makanya kawasan yang berlubang jadi kawasan yang berlubang itu jadi kawasan yang berlubang lukis tapi yang berlaku tapi kawasan yang berlubang itu berlubang itu tapi mereka yang sering berlubang tamu berlubang itu berlubang berlubang 700 tahun akhirnya mereka berlubang lalu coblok itu orang-orang putih? tidak, itu bagi orang yang mengikuti imangan tamu, menggur roti, menggur banyu jelas loh, menggur roti, menggur banyu orang-orang yang tidak menggur, tidak menggur aku saja mengerti hati semua anak saya dan berani dan berani dan berani terus yang itu kesusu itu kan semua kesusu itu dari setan kecuali ini mahal, kedua, kita menyerahkan apa ini? sepertinya didusikan masing-masing dan menyerahkan salat writr amat Regent itu semacam bandam, bisnis-masing itu Itu yangabut nggak kan ini, mungkin benar nggak dalamku ahh, susu seperti itu setan even inum masyarakat dan malah dia mati masyarakat ihn dengar sukarachtera kecet-kecet benar-benar mah musonet jaringan masyid menyegerakan masyid musonet mati kecet-kecet orang-orang di dusi musonet gara-gara mayat itu di susu di kelola di dusi di kapal ini tidak bisa jelas mati masyid orang bodoh yang mati kecet-kecet di dusi jadi orang mayat bagaimana jadi idamah jakinan mati rupiah di bawah yang di bawah dan tidak jelas yang kecet maku pece bukan menit padahal pahal di luar biasa ngak musonet di luar biasa harus dilakukan hebat semuanya wali iku barokah wali iku barokah wali iku barokah idhamah tanalikani mati sopak rojul wong lanang min ahlil jannah iku istahya isin sopak allahu wa ta'ala allah itu sungkan ayu adhibah nyiksa sopak allah man ing wong hamalahu sing go janazai waman tabiyahu waman shollahale gara-gara buat waliki allah itu malu kalau nyiksa ngangkat janazai sing anot janazai maksudnya ngiring langsung nyolah jadi Allah sungkan itu tau nyolah kekasihku itu pas kekasihku mati ngangkat janazai itu Allah sungkan tapi langsung uruskan janazai tenang aja kalau yang disung wali iku barokah wali iku barokah wali iku barokah wong sekililingi wali iku barokah wong alamah tarrojulumin ahlil jannah istahya wahu ayu adhibah man hamalah huwaman tabiyahu waman shollahale tapi mau lho sarati mayit wali iku barokah wali iku barokah wali iku barokah wali kekiru tapi wali singgah bundut aku itu cepat melayani mereka bilang istahya wahu ayu adhibah man hamalah huwaman shollahale jika seorang lelaki min ahil jannah meninggal wali Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa yang membawa janazahnya yang ikuti janazahnya dan yang mensolatinya jadi barokah khormat wali wali iku barokah api api wong adalah lelaki yang dada yang ngiring janazahnya di sepura mereka yang menghargai mayit yang menghargai mayit terus ada yang jawa yang bener bener banget kalau orang shollah ngalim kabundut nanti jawa nanti dengar-dengar banyaknya yang ingin nyentuh adat jawa luar biasa ada mayit mulai ke dalamnya sampai kuburan terus nanti ngangkat itu nggak jelas nanti nggak jelas sanggeng apa sanggeng lagi kalau jawa jawa amal 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 form amal amat amal an pam amal 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 memang memang aku amal amy amal 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 gak mungkin jasa ini terakhirnya bro, namah sisi bro, umumnya umumnya, kawinnya bro dua-dua, namah sisi, dua-dua saya ini serau semuanya, rabi sang isore rongpullah itu, serau semuanya serau semuanya yang ribet ya, manzah wajah bintan tahu wajah Allah yang malqiyamah tajal muluk wong, singawek noanak ejek brawan, ejek noam tahu wajah, mau ngekei kuluk-kuluk, ngekei mahkota, wikman sopuk Allah yang malqiyamah tajal muluk, koyuk kuluk ebororojo, akrojo ibn usahim ya saya ini gak hukum fakih lah jika indikasi anak kamu sholikah, dan gak ada masalah, maka terlambat itu aku yakin dimaklumi pengirahan, apalagi faktornya dia afifah dia gak nakal, dia sholikah, nuntut ilmu, aku yakin Allah maklumi tapi nyuan saya pun ada indikasi memang sembuhnya dia songkok pacaran berlebihan kudu kawin, maka secara fakih harus yang di kawinkan, kita pakai fakih saja lah, karena fakih kan standar jika kondisinya gak darurat, kenapa menjadi wajib, ukuran fakih kan jelas ya kan, ukuran fakih kan gak pakai rasa, pakai ketentuan jika kondisinya gak darurat, misalnya perempuan ini sholikah, gadis ini sholikah kenapa mendesak wajib kan, enggak kan tapi jika potensi dengan tanda kutip bahaya, ya tentu secara fakih dikatakan wajib atau segera, ya semuanya, jadi tidak usah jelima-jelima, pokoknya ada standar apa fakih oke kalau kondisinya nyawur utang, tidak wajib jadi tidak usah, perempuan saya orang yang aku tidak usah ke susu, ke susu itu setan, terus dihutang itu santai nah itu termasuk yang perlu segera, nyawur utangkan saja, kalau di sini tata kau, apa aja lu, batasnya utang terus nomor terakhir, wato batu minat dampi idal faroto orang-orang yang misalnya itu idal duso, tobatnya kapan, kapan, kapan ya Allah rasanya ke susu, ya kacau termasuk yang harus disegerakan adalah tobat, wato batu lantobat minat dampi sang idal faroto nah ini pepeka sopawang biwasni kota lah, lapat faroto, karena itu asin kota lah maknanya faroto, itu takut di mati, sewa setahun lakoni sopawang yang ada di umar rada wa umar, dan ibnu umar rada wa umar ini maknanya sangking umar dan ibnu umar ini karena ini kelakuan kita yang kita menghitung oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita-kita ini kadang menghitung ketika nabi binarak dalam majlis, ya aku udah usah pun nabi jadi nabi sing-nabi singpun maksum sangking doso ini aku sering dalam satu majlis istighfar sampai seratus kali jadi nabi ini kadang-kadang, tapi ya gak selalu ya kadang-kadang dalam satu majlis, itu istighfar itu seratus kali dan tidak dengan redaksi kayak astagfir, 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 nah itu gampang redaksi ini, yang berbicara, yang berbicara, dan berbicara, dan berbicara, dan berbicara, dan berbicara, dan berbicara, tapi tentu gak selalu ya, karena seringnya nabi itu mesti mulang ini jelasnya, seringnya nabi mesti mulang jadi jangan bayangkan kata Ibn Al-Hajjar ala sekolah ini semua yang dilakukan Nabi yang tidak wajib tentu itu hanya ahyanan pernah ada tempoh begini tapi ada tempoh dimana Nabi yang mesti banyak itu mulang yang mesti banyak itu mulang, karena Nabi kalau habis sholat ngajar, kalau ketemu sahabat ngajar, makanya sampai menjadi khazanah feke yang berjilid-jilid karena Nabi terbanyak yang ngentikan mulang, misalnya masalah warisan di Al-Quran, Mbak Kaspira yang ada wakidatan, kalau nisaf nanam, wedok sito untuk separuh dua ke atas untuk dua per tiga kalau nalang wedok, falidakannya misul hadil dan saya yang duju untuk rubuk terus wang wedok untuk sumun nak di anak sama ini, nak radi anak sama ini sampai kemungkinan wang radi anak, radi wang tua, wang ingkana rojul yurasukala, latanawim ratu wah, luar biasa ngentikan hukum jadi tentu yang seperti ini itu ahyanan ahyanan, ya sekali tempo begitu tapi yang mesti selalu Nabi itu yang jelas itu mulang ini yang gak pernah ditinggalkan Nabi karena ya memang Rasulullah itu winnama bu istu mu'aliman memang sadutus Allah itu tugasnya mulang, makanya Nabi misalnya ketemu sohabat yang marat pertanyaan pertama mesti yang terkait kewajiban dia, karena Nabi paling suka ngentikan ilmu seperti ada sohabat yang berkawin berkawin, 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 bayar mahal terus Nabi ngentikan mahal itu harus mahal yang penting gini-gini makanya disebut walau khotaman bin khadidin kalau misalnya ada orang tukaran Bikbu Juni Nabi jawabnya ya secara ilmu itu tukaran raksa itu kalau aku buat elok-eloknya juga beli aku bengi kelahan meneh dari Nabi lalu ayu doci ayu doci makanya apa makanya ada tiga yang ada tukaran raksa melok-melok kalau mereka melok-melok juga beli aku harus rukun meneh harus kalian meneh meneh tapi dia berkawin kecangkemban mereka ngomentari sana ngomentari sini jadi mereka berkawin yang ada yang tukaran oh iya sampai tukaran ini ada solusi ya iya makanya ada yang ada solusi ini meneh kalau aku kesuaiin kesuaiin ke lu kado sih ke atas yang ngalamin itu kalau aku ngajar aku ngasih aku ngalamin itu aku ngasih jangan tapi aku enggak ya 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 Robbidomirani isu infiri watu palya inakasatimu panjinan antara panjinan atau wabudat sing akeh maringinopoto tobat